Halo pemirsa youtube dimanapun anda berada saya sekarang ada di Petigou nih sama bos eh bos ini saya sedang mencari bahan ya disini tuh banyak ada nih bahan nih 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 tinggal pilih aja mau bahan yang mana nih guys nih dong ini ada hijau itu ada biru nih biru nih berapa nih bos biru bahan jalur belakang jalur belakang ya nanti DM DM di IG ini berapa nih udah di DP udah DDP udah laku berarti ini murah 43 43 nih nih tuh bahan-bahan berapa mesin tanpa mesin berapaan sekitar dua jutaan dua jutaan ya dua juta sekian sekianlah oke ini nih yang ini 4.5 4.5 surat lengkap semua-semua surat lengkap ya guys ya yang biru sana nih berapa um biru 48 48 surat lengkap pelat-pelat tabanan tabanan ya yang hitam nih tuh masih bahan-bahan Oh bikin bodi mesin karisma Oh bau mau dikasih cangkok dudukan mesinnya oke yang ini banyak pokoknya guys ini hodoh nih bahan nih uh lihat mau apa sini nih dengan hubungi jawi ikan sunia gas ya oke ini 123456 7888 batok ada bekas HRS terus banyak sayap-sayap grand ada sini nih guys res blok-blok mesin tuh dipakai tempat eh ini dupa las apa namanya dupa las oh dupa las alat besi las dulu guys ya ini lagi pemasangan apa nih pasang apa nih beli selang rem ukuran berapa sih biasanya selang rem biasa yang banyak nanya nih 90-90 ya sama lah segitu lah 7590 segituan lah uh ini karburatornya pakai double blower nih kuburator asli king wah ini udah finishing nih guys ya ini harusnya kalau pemasangan selang remnya biar gak terlalu nonjol sana nonjol sini nih harus di dianu ini sini nih dibatoknya ini ya diputar-puter lagi pula guys teuter berpusing harus di berpusingin oh ini ada karisma step belakang wah kali per ini lagi guys nalpot grand uh nalpot grand juga ada nih mesin Oh ini saya mau ambil nih ini saya yang ambil nih guys nanti untuk mesin ini saya pakai bahan yang di eh blok kuap karisma ya karena ada beberapa partnya itu yang rusak karena percobaan jadi harus kanibalan mesin lain nih guys nih arem nah nih arem nih wow arem goib nih arem ini ada stabilisernya guys ya ini sekitar 400 nih nanti sama saya aja 400 tak kasih nih sebelum harganya berubah kalau ada yang nawar lagi banyak yang nawar harga meningkat guys Oke ini ada spicer bandes untuk cakran belakang untuk trombol apa tuh Honda Honda supra grand nih kita coba ya nih pasti disininya grand nih kita coba nih guys kita coba set Oh pasti guys tengah pasang berapa nih murah 50.000 wah murah nih bandesnya 50ribuan ini ada ada Oke ini apa nih pegangan keliper ya banyak nih guys nih baut-baut nih baut nih di kilo nih kilo ini kilo ini bisa nih nih pegangan kopling berembu-berembu nih guys ya ini apa nih ini ke sudah nih Mio 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 nih ini berapa paling Rp50.000 ya Rp50.000 ada originalnya apa enggak kalau original sih mahal biasa kayak itu oke arem arem original grand shockbacker depan yang si cakram enggak enggak cakram supra kemudian nih ini ada kop juga ada di sini gas ini kita lihat ini kop grand bandulan shockbacker tutup kam eh tutup kompas kopi sampas sering belakang ini apa nih krengkis apa nih krengkis grand Oh ini krengkis krengkis apa nih nih apa nih untuk di apa nih supra supra krimpe nih DOS supra ini apa nih Oh bekas karisma Oh bekas karisma nih guys rante ini 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 kampok kopling ini nih kayak supra apa namanya supra V si babri yang bingung supra V ya guys ya ini ini bak kopling yang dijual nih nanti kalau kalian mau tanya-tanya lagi lebih lengkapnya silahkan ya nanti saya akan saya ke IG aja biar gini kalau di komen di itu di kolom deskripsi nanti banyak penipuan ya ada yang banyak dan pun-nilpon jelas menawarkan menawarkan apa aja namanya menawarkan online pinjol itu biasanya kemarin saya sempat naruh nomor telepon ya jadi banyak yang menawarkan pinjol risih Oke ini ada rantai 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 apa nih ya Rantai triple S yang 428 nih kayak eh dong 428 415 eh eh gulung Hai ini rantainya berapa nih ya opat 15 ya guys 415 rantai bekas ada di set gear ya ini apa lagi nih pas pas sering Oh ini ada shock shock depan original c70 nih nih kalian mau bikin infrasi A nih ada di sini ya pokoknya ada-ada pokoknya ada ini kali perbrembo 4 piston lebih berapa nih Pak ukuran Scarlett 434 343 24 kayak nih guys Scarlett ini ada karburator guys uh nih karburator motor Thailand kayaknya nih ini ada fault kayak apa nih berapa ini bro GL ya 200 set manipul ini loh uh yang pengen nih silahkan nih guys ini apa merahnya mikunil Oh ini yang yang biasa nih guys ya ini kalau pengen karburator lebih besar dikit nih kayak ukur karburator 24 deh nih guys Venturi nya 24 nih kalau kalian tuh mau upgrade karburator dari standar ke lebih besar biar irit nih biasanya pakai kerbu-kerbu yang kayak gini nih guys original kayak gini pokoknya original buat motor lah gitu setahu saya Oke nih 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 400.000 nih guys ini udah ada ya ini nih 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 lengkap lah nih 400.000 uh nih nih bisa dipasang nih model baru nih nih kalau nggak suka bisa dipotong bisa dipotong ini kan ada nih bro kok diganti Oh beda Oke jadi ini tuas rem tuas rem tromol batok ah banyak saddle ah halo kalian tuh nih batok pispot udah set ini nih guys set pangkon nih guys pangkosnya nih yang apa namanya nih yang yang custom nih udah stand apa namanya permanen nih guys nih last oh ini kan body ground kayak gini body ground udah di last nih ya udah dikasih tambahan nih biar itu bisa pakai yang C70 nya nggak terlalu lubangnya sini nggak ada lubang sebelah sini ya guys Oke ini tinggal dikosok ini ada ada tangki kalau kalian tuh butuh tangki kalian tangki bocor nih bisa nih pakai nih ini tinggal gerindanya dikit ya biar nggak terlalu melebar nanti dipasangin sadelnya tuh nggak biasanya di sini dia makan satunya kalau ininya belum dipotong tapi hati-hati pas motong ya biasanya itu kalau kelewat motong itu biasanya bocor nih guys Oke ini ada shockbacker depan juga lagi nih shockbacker ada ada arm belakang 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 original C70 nih guys Oh banyak pokoknya nih nih masih ada nih Oke itu aja nih review di bakulan di bakulan nih ada shock depan juga lagi nih guys shock depan C70 mula-mula bisa kayaknya yuk udah didang segera kalau untuk custom apa namanya chopper lah Oh pakai chopper-chopper tuh bro ini C70 ungu canda nih canda menggoda canda menggoda canda menggoda setnya rem depan nissin 4 piston belakang Brembo 4 piston mini kemudian aramnya pakai Bipro Bipro yang maha beli ya Oh ya maha eh shockbacker ride-it 34 gp-34 gp yang bisa di setel belakang itu ya Oh main kliknya ini ini udah oil cooler power parts matris selang rem Oh ini pemasang selang remnya yang pakai ukuran 90 nih 90 cm 90 cm Oh ya ini tinggal dinaikin lagi dikit nih set biar warnanya mecing deh ungu sama biru nanti proboknya aramnya biru Oh biar nyambung sama oil cooler ya biru-biru-biru Oh ya mantap oke kayak gini ya ini pelaknya pelak Yamaha nos virus ya ya ini bedanya sama si apa namanya si power itu ini ya ini nosnya ada kayak cekungan dikit kemudian disini lebih mirip sama Daytona ya sini kalau powernya langsung dia disini ya set kalau ini kayak mirip Daytona cuman ini agak lebih besar sini ya untuk pemasangan perubahannya itu sebenarnya gampang ya kalau kalian itu bawa ke bengkel aja sih jadi pemasangannya pasti gampang tinggal makasih duit bengkelnya jadi nggak usah bingung-bingung nih pakai baut apa nih rumah ah cek bengkel kasih tahu api kasih uang habis bergerak Oke ini pakai dual kayak mirip-mirip punyanya si Yoshimura nih konon katanya bisa meningkatkan HP motor tuh lagi dua HP itu sih klaim dari Yoshimura modalnya kayak gini tapi nggak tahu juga sih kalau memang di performanya dipakai biar balap mungkin ya jadi kalau yang ini enggak terlalu ada sih tapi modalnya cuman bagus sih dia kelihatannya kayaknya oke oke guys itu aja sih untuk bakulan kalau kalian mau tanya-tanya dimana ini tempatnya nanti ya di IG DM aja ke IG nanti saya akan kasih tahu ya biar gampang yang serius-serius Oke itu aja video kita kali ini sampai jumpa di video metode kata berikutnya bye